Oke guys, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue Bisni Budisaputra di channel WBS Motovlog Seperti biasa guys, karena motor gue boros banget ya Sebelum reading, gue selalu isi BBM di SPBU Cellpaster Tapi ngisinya gak banyak-banyak guys Gue paling ngisi 20 ribu terus ya Gak pernah lebih dari 20 ribu Biar sering ngisi aja Oke, jadi alasan kenapa gue Ngisi BBM Pakai cell ya Lebih milih pakai cell daripada Pertamina Oke, nanti gue jelasin sambil jalan aja ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Jangan lupa buat teman-teman semuanya Sebelum reading, baca Semalah, baca doa Oke guys Melindaklanjutin pembicaraan yang tadi ya Jadi alasan kenapa gue selalu ngisi bahan bakar di SPBU Cell ya Jadi gini guys Yang pertama gue tuh orangnya paling males Kalau disuruh ngantri Teman-teman tau sendirilah Bisa lihat sendiri kondisinya di SPBU Pertamina Seperti apa antriannya ya Walaupun di Pertamak Atau di Pertamak Turbo juga sama ya Walaupun dia udah BBM Non-subsidi Tapi tetep Kalau di Pertamina Walaupun Pertamak Masih tetep ada antrian Ya, seenggaknya 10 menit mah adalah mungkin ngantri Nah, gue tuh paling males Paling sebel banget Kalau disuruh antri guys Itu alasan yang pertama Kenapa gue ngisi bahan bakar selalu di Cell Yang kedua Yang kedua menurut gue pribadi ya Pengalaman gue pribadi Ini bukan kata orang lagi ya Ini emang bener-bener pengalaman gue pribadi Selama gue pakai Pertamina Terutama Pertamak Turbo ya Yang sama-sama oktannya Di 92 Eh, mungkin yang 92 mungkin ini Sorry, sorry Bukan Pertamak Turbo mungkin ya Mungkin Pertamak yang biasa Yang warnanya biru Dia oktannya 92 Kalau yang Turbo mungkin sama 98 Oke guys Gue koreksi ya Yang Pertamak Turbo Dan Pertamak biasa itu Kalau menurut gue itu Pembakarannya dia Masih meninggalkan Kerak ya Di ruang bakarnya Jadi pembakarannya kurang sempurna Mesin cepat Kotor Ruang bakarnya kotor Nanti dampaknya ke Akselerasi motor sendiri Kurang bertenaga Biasanya yang gue alamin Seperti itu guys Nah Dibandingkan dengan Gue menggunakan Selfie Power Yang warna merah Yang 92 oktannya Gue bongkar Ruang bakarnya itu Sequence-nya itu Relatif lebih bersih Daripada Kita menggunakan Bahan bakar Dari Pertamina Yaitu Pertamak Mohon maaf ya Disini bukan Gue ngejelek-ngejelekin Produk dari Pertamina ya Tapi emang Gue alamin sendiri Seperti itu Itu alasan yang kedua ya Supaya Akselerasi mesin terjaga Akibat dari Pembakaran yang sempurna Nah Alasan yang ketiga Alasan yang ketiga itu Sebenernya ini bukan alasan sih ya Yang ketiga itu Supaya buat gaya-gayaan aja guys Biar dapet konten gitu ya Nggak Biasalah gitu Kalau orang ngisi di Pertamina kan udah biasa banget lah Kalau ngisi di Shell kan mungkin masih jarang-jarang Ya terbukti dari Antriannya sendiri Di Shell seperti apa Jadi gitu guys Gue cuman Punya tiga alasan Kenapa gue Selalu isi bahan bakar Motor si Satria Di SPBU Shell Gue ulangin lagi ya Yang pertama Gue nggak mau ngantri Yang kedua Gue Pengen mempertahankan Akselerasi motor Tetap Supaya ini Supaya tetap terjaga guys Dari ruang bakar yang sempurna Dan yang ketiga Buat gaya-gayaan aja Mungkin itu guys Alasan kenapa gue isi bahan bakar Di Shell Nah Terus Gue mau Sedikit bahas Di sini ya guys Kenapa motor gue Tarikan bawahnya Atau RPM bawah Selalu ada Berbet-berbet Berbet-berbet Kayak gitu guys Seperti bensin terlambat Atau seperti mesin mau mati Ya beginilah Karakter motor Atau karakter Satria FU Jika mesinnya sudah Tidak standar lagi Sudah di Oprek-oprek lah ya Walaupun ini motor Masih standar CC-nya 150 Belum di bore up Tapi gue Terus terang Ini Knock and Ash-nya Udah gue Papas ya Gue udah pake Knock and Ash Racing Terus Blok Head Sorry Head-nya Udah gue Ini Udah gue Porting ya Jadi lebih Gede Lubang in Sama lubang X Fungsinya Buat apa Knock and Ash Dipapras Supaya Durasinya Bisa kita Tentukan sendiri Lift Knock and Ash-nya Pas waktu Membuka Katup ya Atau sering dikenal Dengan clap Jadi lift-nya Dimodifikasi Sedemikian rupa Supaya Pembukaan Katupnya Lebih Tinggi Itu Fungsi dari Knock and Ash Pake Racing Atau dipapas Nah Fungsi dari Block head Kenapa Head-nya itu Di porting ya Di porting itu Digedein C lubang-lubangnya Digedein Lobang in Sama lubang X Kalau Lobang in Digedein Supaya Pasokan Bahan bakarnya Dari karburator Lebih banyak Jadi dia Nyedot Nyedot Konsumsi bahan bakarnya Akan lebih banyak Ya Karena Lobangnya Lebih gede Nah Untuk lubang X Sendiri Kenapa Digedein Juga Supaya Pembuangannya Lebih lancar Guys Gas buangnya Lebih lancar Jadi Tidak ada Yang menghambat Kurang lebih Seperti itu Guys Itu yang Gue pelajari Selama ini Gue pelajarnya Otodidak Nah Jadi Seperti itu Alasan Kenapa Motor gue Tarikan bawahnya Selalu berbat Seperti ini Kita lihat Seperti ini Tapi kalau Kita udah tarik Dia bakal Lari Tuh Kalau Udah ditarik Dia bakal lari Motornya Gak akan berebet Jadi Ya gak masalah lah Cuman Tarikan bawahnya Aja guys Oke Mungkin Cukup sekian ya Konten Dari gue Sedikit Pembahasan Mengenai Alasan Menggunakan Bahan bakar Sel Daripada Pertamina Dan Sedikit Penjelasan Kenapa Motor gue Tarikan bawahnya Gak enak Atau berbet Oke Terima kasih Buat teman-teman Semua Yang sudah Menonton Konten ini Dari awal Sampai akhir Apalagi Buat kalian Yang gak Diskip ya Gue ucapin Banyak-banyak Terima kasih Jangan lupa Like Comment And share Konten gue Ini ya guys Apalagi Buat kalian Yang belum Subscribe Minta tolong Juga ya Buat di subscribe Channel gue Supaya Kalian Gak Ketinggalan Konten-konten Terbaru Yang gue upload Guys Jadi Nanti Loncengnya Bisa di Aktifkan ya Supaya Pas waktu Gue upload WBS Motovlog Upload Nanti muncul Notifikasi Di atas Di atas HP kalian Atau di PC kalian Oke Sekian dari Saya Apabila Ada Kata-kata Atau Apabila Ada Perbuatan Ucapan Yang tidak Diberkenan Mohon Dimaafkan ya Terutama Buat Pihak Pertamina Sekali lagi Gue mohon Maaf Nggak ada Unsur Menjelek-jelekan Atau apapun Tapi ini Gue emang Review Atau Pemuktian Yang gue alami Tapi Pertamina Juga oke Lumayan Maksudnya Bagus juga lah ya Pertamak Turbonya Juga bagus Oke Sekian dari saya Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Dadah